Kalau ingin mendokkan anak pasrah, kalau tidak yang rugi anak anda sendiri akan kehilangan keberkahan ilmu. Dan kalau kita mendokkan anak itu harus benar karena Allah, hanya benar-benar karena Allah, maka disitulah akan mendapatkan ilmu keberkahan. Kepatuan seorang tua, kepasrahan seorang tua kepada guru. Di sisi lain seorang guru jika menemukan orang tua tersebut memerlukan anaknya karena sakit, kan tidak kita larang kok. Guru-guru tidak akan melarang, karena apa? Dia wajib berbakti pada orang tuanya. Yang tidak benar adalah orang tua semuanya sendiri atau guru tidak tahu diri, itu bahaya sekali. Tapi kalau guru baik, orang tua baik, muncullah anak soleh, anak hebat. Gurunya faham, sang guru mengatakan urusan orang tuamu nomor satu, sang orang tua mengatakan guru nomor satu, indah semuanya. Inilah anak-anak yang hebat nanti lihat, ada kemudahan dalam menuntut ilmu di saat kepatuan, kepasrahan seorang tua. Dan juga kelembutan hati seorang guru.